Ada kasus Sambu, ada kasus Teddy Minahasa, ada kasus Ismail Bolong, ada perang bintang. Perang yang ada ini perang antara polisi yang tidak baik atau bad cop dengan good cop. Jadi ini perang antara polisi baik dan polisi yang tidak baik. Oke, jadi bukan perang bintang ya? Kalau yang nggak baik, apa yang dilindungi nggak perlu lah. Polisi tidak baik itu tidak cocok disebut bintang. Kadit Propam ini polisinya polisi ya Pak Ugre? Iya, semacam juru penyelamatnya lah kalau polisi politis sudah mulai masuk dalam tubuh Polri lah. Jadi jabatan yang ngatur di mana siapa? Sebetulnya kasus yang kaitan dengan Ismail Bolong ini masih ada yang lebih besar lagi. Kemudian pengawalan menteri, kenapa harus ada menteri dikawal? Zaman dulu tahun 79 nggak ada menteri dikawal. Dikawal belakang pakai propos, saya bilang ngapain dikawal belakang nggak usah lah. Wah nanti kalau ancaman, kalau polisi takut mati gimana masalah angkat? Polisi itu risikonya tugas ya, kalau nggak mati ya di penjara, udah gitu aja selama tugas. Jadi menurut Pak Ugre tidak perlu ada privilege ya? Nggak perlu lah. Negara keluarkan biaya. Dengan catatan, kalau ada indikasi korupsi, pecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AS, selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu narasumber yang luar biasa. Beliau juga adalah sahabat saya. Beliau adalah mantan wakapolri. Tapi sebelum menduduki jabatan sebagai wakapolri, beliau menduduki beberapa jabatan-jabatan strategis di institusi Kepolisian Republik Indonesia. Di antaranya pernah menjabat Kapolda di dua daerah. Yaitu Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara. Selanjutnya, beliau dipromosikan menjadi kabar harkam dan juga kalem diklat Kepolisian Republik Indonesia. Dan di ujung karir beliau, beliau mendapat promosi yang luar biasa. Menjadi wakapolri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkedalkan sahabat saya ini. Orang yang luar biasa. Bapak Komisaris General Polisi Purnawirawan, Ugro Seno. Assalamualaikum Pak Ugro. Apa kabarnya Pak Ugro? Waalaikumsalam Masa Padam Samad. Kepala baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Pak Ugro? Siap. Gimana kabarnya persatuan tenis meja Indonesia? Indonesia. Dengar-dengar ada apa itu? Kerikil-kerikil atau ada apa itu? Jadi saya tahun 2013 itu, bulan Oktober, diminta sama ketua umum tenis meja dulu, waktu masih dipegang Datuk Tahir. Karena beliau minta kasat palestapangatan darat untuk jadi ketua umum tidak siap. Kemudian Pak Muldoko juga tidak siap. Akhirnya minta saya jadi ketua umum. Saya terpilih tanggal 31 Oktober, Pak, 2013. Masih wakapolri waktu itu. Jadi seluruh Indonesia sepakat memilih saya berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PT MSI tahun 2012. Ternyata Datuk Tahir minta saya sebagai ketua umum ya. Ketua umum itu dipilih kalau bisa dari TNI dan Muldoko. Karena selama beberapa tahun, mulai tahun 2010, itu selalu diganggu oleh ketua umum Koni Pusat. Selalu diganggu oleh ketua umum Koni Pusat? Jadi ketua umum Koni Pusat ini dengan beberapa orang punya calon sendiri. Calon sendiri akhirnya disitu berkaitan dengan politis dan uang lah kira-kira gitu. Setelah saya baca, akhirnya setelah saya menjabat, ternyata betul 2013 bulan Oktober saya menjabat sebagai ketua umum Pusat PT MSI. Januari 2014, dimainkan lagi sama ketua Koni, Pak Maizhenteni Tono Suratman. Bahwa ketua, dibentuk ke pengurusan baru. Jadi terjadi dualisme? Dualisme, tapi yang ditunjuk ketua yang baru ini, mantan ketua di PRR, Pak Marjugiali. Jadi saya kok dihadapan sama Pak Marjugiali, padahal Pak Marjugiali juga kawan saya. Akhirnya kita gugat ke pengadilan Tata Usaha Negara, sampai 2015 INKRA. Kepengurusan Pak Ugro ini mana? Ya, diputuskan bahwa KONI ini harus menjabat ke pengurusan yang tidak sah tadi dan mengukuhkan ke pengurusan saya. Tapi tidak dilakukan oleh Jenderal TNI Tono Suratman ini. Tidak dilaksanakan ya? Ya, dilaksanakan. Justru dilaporkan kalau Pak Marjugiali sakit, padahal sehat. Pak Marjugiali mundur, dipilih lagi mantan menteri lagi, Pak Lukman Edi. Nah, saya kok dihadapkan sama orang yang punya power semua gitu loh. Tapi akhirnya Pak Lukman Edi juga nyerah dua tahun, Pak Marjugiali dua tahun, Pak Lukman Edi dua tahun, diserahkan kembali ke Dato' Tahir. Dan herannya Dato' Tahir juga mau. Dulu dia minta saya, sekarang dia melawan saya. Aneh juga ya? Ya, tapi saya lihat mainnya nggak sehat. Kenapa? Karena 10 pengurus provinsi saya dibeli sama Dato' Tahir. Dibeli dengan uang lah. Saya tahu semuanya itu. Akhirnya dia bikin munas luar biasa. Luar biasa. Terpilih Dato' Tahir. Digugat di Bauri, Badan Adilasi Olahraga Republik Indonesia. Tadi sudah ada putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah, bahwa yang menang adalah saya, kepengurusan saya. 2018 digugat ke Bauri lagi, dinyatakan tidak sah. Oke. Tapi kalau ini tetap main di sini, dinyatakan tidak sah, Dato' Tahir satu tahun mundur, dipilih bonekanya dia, orangnya dia. Jadi Dato' Tahir sudah mundur? Mundur, tapi orangnya dia di situ, sampai sekarang. Jadi, ya masih dimainkan seperti ini, ya sedihnya, kenapa? hukum yang harusnya menjadi panglima, ya kan? Tapi ini mantan panglima, kena jadi hukum gitu aja, yang saya ragukan di situ. Ini yang rusaknya di Indonesia seperti yang, sehingga olahraga teknis meja di Indonesia sampai sekarang ya. Yang bisa mengembang. Yang dianggung internasional saya, yang punya badan hukum saya, kepengurusan saya gitu. Yang punya akte juga kepengurusan saya. Tapi, KONI, terus gantimen PORA, dua kali dari Pak, yang pertama yang ditahan itu, sama sekarang ini Pak, Men PORA sekarang? Amali, Pak Amali. Pak Amali ya, Pak Jainu dan Amali juga, tidak melaksan putusan mahkamah akung, sehingga saya pikir, apakah Indonesia ini masih negara hukum, ya saya ikuti saja lah, sampai nunggu pergantian, mungkin nanti 2024 baru selesai, kira-kira gitu. Tapi ini kan bisa mengganggu Pak ya, bisa mengganggu prestasi teman-teman. Kasian atlet kita, prestasi Indonesia, karena sampai saat ini, kita masih masuk enam besar di Asia Tenggara, saya takutnya suatu saat, kita masih masuk, sebelas besar Asia Tenggara, di bawah Timur-Timur, sama Myanmar nanti, dan gitu aja. Dan inilah susahnya, kalau, olahraga dicampuri oleh politik. Ya, sebetulnya, disitu ya pernah saya ungkap, politiknya lebih banyak, karena, tahun 2014 itu, ketua KONI, menjadi judu kampanye, pasangan, nomor dua. melawan, melawan itu, melawan yang Pak Jokowi waktu itu. Jadi, kasihan kalau olahraga sudah dipakai politik seperti itu. Jadi, olahraga dipakai sebagai kendaraan ya, untuk berhubungan. kan paling enak Pak, atletnya paling banyak, dikasih, pakai apa ya, ya mungkin suatu saat, jadi tempat pencucian uang juga. Ini menarik nih. Oke, Pak Ugra, ini menarik ya, kalau kita kembali dulu sedikit, ini kan, kita perhatikan melihat ya, ada kasus, Sambu, ada kasus, T.D. Minahasa, ada kasus, Ismail Bolo, dan ini seolah-olah, sebuah gunung es, yang sudah lama, tiba-tiba mencair semua. Banyak orang katakan, ini mungkin, seperti kalau kita kutip, apa yang disampaikan Pak Mahfud, ada perang bintang, sehingga kasus-kasus ini, terbongkar semua. Tapi kalau saya lihat pernyataan Pak Kapolri, Pak Sigit, itu beda lagi. Dia katakan, ini adalah hal yang, sangat kodrati, alami, sehingga nanti dengan kejadian ini, tersaring. Jadi nanti yang akan bertahan, yang akan keluar adalah, polisi-polisi yang bersih, dan polisi-polisi yang kotor, dengan sendirinya, dengan ada kejadian begini, akan hilang. Ini gimana nih, pandangan Pak Ugro, yang punya pengalaman luar biasa. Karena Pak Ugro juga kan, pernah jadi, Kadit Propam. Kadit Propam ini, polisinya polisi ya Pak Ugro ya? Iya. Ini perlu kita jelaskan, ke masyarakat ini, posisi Kadit Propam. Kalau kapal itu ada, juru mudi, berarti ada juru masa, juru mesin, salah satu juru yang bisa menyelamatkan, organisasi kepolisian ini adalah Propam. Jadi dia, semacam juru penyelamatnya lah, kalau polisi, baik menyelamatkan, organisasi polri, menyelamatkan, personal polri, ya termasuk personal, kemudian menyelamatkan tentang, apa, pada masyarakat, terus menyelamatkan juga, apa, kegiatan yang kira-kira, terus masyarakat kepada polisi ini, supaya tetap terbangun. di situ peran, Propam itu berat ya, makanya, pernah selalu saya sampaikan, Propam itu harusnya sejajar dengan irwasu. Jadi harusnya bintang tiga, yang kedua, anggota Propam itu, tidak perlu pindah-pindah ke tempat lain. Oke. Jadi, kalau bintang tiga, ada kesempatan, kalau Kadit Propam beras, itu bisa menjadi kapolri. Oke. Tapi kalau mau diturunkan sedikit, mungkin setelah jadi, sebelum jadikan di Propam, dia menjadi kapolda dulu, bintang dua. Tidak ada masalah. Oke. Tapi yang, bintang satu ke bawah, itu kalau bisa jangan pindah-pindah. Kan sekarang, gaji semua polisi sama. Oke. Tunjangan kinerja, juga sama. Jadi, tunjangan jabatan, juga sama. Sudah tidak perlu, apa sih, mau pindah ke laulintas, kerja, sama saja tugas itu. Gajinya sama semua ya? Sama semua, standarnya sama. Tapi kan, kadang-kadang orang, mengatakan begini, Pak Ugro, ada tempat basah, ada tempat keringnya, bagaimana itu? Nah, itu yang mungkin harusnya, disadari dari sekarang, zaman IT ini, sebetulnya adalah, era untuk, menghilangkan, hal-hal yang negatif, yang berkaitan dengan, uang tadi ya, dengan korupsi di, instansi kepolisian. Sebagai contoh ini, ya, mohon maaf misalnya, kenapa pengurusan, STNK itu, tidak cukup online saja. Ya kan? Jadi, SIM misalnya, ya buka sekolah mengemudi, di seluruh kecamatan kan bisa. Jadi, kalau dengan IT ini, mungkin, ke depan nanti, celah-celah untuk melakukan, tindakan yang berbau, uang itu, akan bisa terdihindari lah, disitu. Jadi, dengan IT, sebenarnya bisa menutup ruang, orang melakukan fraud ya, sebenarnya? Ya, jadi, body contact di Langi. Jadi, yang bisa, bertemu dengan masyarakatnya, cukup, Bimkam Timas, atau Kasat Bimas, atau mungkin, Kasatul tadi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda di lapangan. Tapi, tidak ada yang, urusan-urusan yang, berbau uang. Jadi, pelayanan publik, saya rasa, nggak perlu ada, nggak ada uang cash lah. Iya. Itu aja. Jadi, tidak perlu ada interaksi langsung, antara masyarakat, dengan petugas, dan tidak perlu menggunakan, uang cash ya, itu untuk menutup ruang ya? Iya, sama misalnya, apakah, pengurusan STNK, kalau online itu, perlu biaya administrasi. Yang penting kan, membayar pajaknya, nanti, pajak itu baru diperhitungkan, yang administrasinya berapa, disitu aja. Jadi, tidak perlu seperti STNK sekarang, ada biaya apa, biaya administrasi berapa, biaya itu, nggak perlu. Itu udah masuk asuransi semua, disitu aja udah, jadi satu. Oke, jadi itu problemnya ya Pak Ugro? Iya, disitu. Oke, Pak Ugro ini kan, ada kejadian yang luar biasa, seperti tadi saya katakan. Kasus Sambo, kasus TDI, kemudian kasus Ismail Bolong. Apa sih yang sedang terjadi di, tubuh kepolisian Republik Indonesia? Ini hal yang wajar, atau semacam apa kira-kira? Saya sendiri juga merasa, ini aneh itu, ada sesuatu yang terjadi, semua berkaitan dengan, hal-hal yang, seharusnya, tidak boleh dilakukan. Oke. Ada apa ini, kejala, kejala, sindrom seperti ini, harusnya diteliti betul. Jadi, bukan seperti dikatakan tadi, bahwa ini otomatis akan melihat, nanti polisi yang, tersaring, tersaring itu bukan itu. Jadi, yakin ya, Mbak gini, waktu saya kepala lembaga pendidikan, saya melihat gini, Indonesia negara kepulauan. Oke. Ya kan, bagaimana memberikan pendidikan, yang tepat, untuk masyarakat Indonesia, akan menjadi anggota polri. Oke. Ya kan, jadi kalau pendidikan pertama, itu kan biasanya dilakukan, kalau tamtama brigadir kan di SPN, di wilayah provinsi masing-masing, sekarang sudah ada SPN. Kalau untuk perwira kan diakmul. Nah, pendidikan pertama ini, mungkin bandingan pembentukan, itu melalui seleksi yang ketat. Kemarin ada kejadian, yang polwan di mana, di Maluku Utara, di mana yang akhirnya juga, nggak tahu diterima nggak, dia harusnya masuk tiga besar, tapi nggak lolos. Itu tidak boleh terjadi. Nah, karena pendidikan pertama sudah melalui seleksi yang ketat, di lapangan, itu langsung mereka melakukan pendidikan, pendidikan di wilayah masing-masing, atau kalau akpol di Semarang. Nah, pendidikan pertama yang dibentuk adalah, sebetulnya masalah propam. Propam ini harus dijadikan pelajaran pertama, yang mereka harus lolos dari situ, karena mereka akhirnya pertama kali tahu, mana yang boleh dan tidak boleh, dilaksanakan oleh anggota polisi. Oke. Mana yang benar, dan mana yang tidak benar, yang dilakukan oleh anggota polisi. itu propam harus lulus dulu. Sehingga propam itu menjadi, menjadi apa ya, menjadi kendala, kalau dia nggak lolos, tidak bisa melanjutkan. Oke. Kemudian baru pendidikan tentang, berkaitan dengan, pedoman hidup, dan pedoman kerja kita. Nah, ini harus didalami betul. Saya termasuk orang yang, kurang seberdapat waktu tribrata, yang dari bahasa sang sekretar tribrata, dan catur prestatunya dirubah. Oke. Sekarang terjadi dirasakan apa? Catur prestatunya itu nomor satu saja sudah, Satya Habrabu. Itu bukan setia pada pimpinan. Satya Habrabu itu setia kepada, negara dan pimpinannya. Pimpinan negara, bukan, Kanit, bukan Kapolsek, bukan Danton, bukan. Bukan pimpinan di institusinya langsung. Bukan manusianya di situ, bukan pimpinan. Bukan komandan. Kita nggak punya komandan lagi. Oke. Yang masih ada komandan, mungkin pasukan BRIOB ya. Jadi, komandan itu kalau misalnya bertempur, itu pakai komandan. Komandan. Tapi polisi kan, chief atau head gitu, kepala gitu loh. Kepala. Jadi, ini yang mungkin harus disampaikan. Jadi, Satya Habrabu itu setia pada negara dan pimpinan negara. Kalau misalnya, pimpinan dia dalam bertugas, dalam hal administrasi, mungkin dalam managerial gitu, ada pimpinan di situ yang, perintahnya tidak sesuai dengan undang-undang, atau tidak peraturan. Sampaikan secara etika. Mohon izin, Pak, ini perintah Bapak, tidak bisa kami laksanakan, karena aturan menyatakan seperti itu. Ya, kalau pimpinannya marah, paling dipindah. Risiko dipindah itu, masih ringan. Oke, Pak Bro, jadi, berarti seharusnya, bawahan, bisa menolak ya. Harusnya bisa. Bisa menolak perintah atasan, yang kalau dilihat, perintah itu mengandung unsur pelanggaran. Iya, itu sudah saya buktikan, saya beberapa kali berbeda pendapat, dengan perintah dari pimpinan di Polri waktu itu. Jadi, saya ikuti, risiko saya dipindah. Tapi, saya bisa sampai, akhirnya menyelesaikan tugas saya, sampai Wakap Polri, juga saya heran. Saya harusnya, tidak bisa sampai Wakap Polri, tapi, ya, kita harus ingat, ada salah satu tugas, yang selalu saya sampaikan, Albuah, tugas polisi itu, tugas mulia. Oke. Iya kan? Sambil Guyan, saya bilang, kenapa ada, Hakim Agung, Jaksa Agung, kenapa tidak ada Polisi Agung? Karena Polisi Agung itu, adalah Allah SWT, Tuhan. Oke. Bayangin, tugas polisi itu, menurut saya, adalah tugas, yang dulu dilaksan Malekat. Oke. Memberhentikan seseorang, dan menanyakan identitas. Malekat pencabut nyawa, sekarang tidak pernah, memberhentikan seseorang, ditanya identitas. Di seluruh dunia, yang bisa memberhentikan seseorang, dan menanyakan identitas, hanya polisi. Jadi, sebenarnya tugasnya, Maha Agung ya? Tugas Maha Agung, makanya ini, jangan main-main, polisi di sini gitu loh. Nanti kalau ini, main-main terus, dicabut, dikembalikan Malekat. Oke. Gitu loh. Otomatis, anggota-anggota yang, di lapangan ini, anggota polisi, semuanya, dari pangkat Barada, sampai Jenderal, itu punya, kewenangan yang sama. Tidak ada bedanya. Dalam hal administrasi, pasti beda-beda. Kewenangan seorang Barada, dengan seorang, beribda, seorang ibda, seorang kompol, sampai ini, pasti beda. Tapi, kewenangan penasih ya, kalau kewenangan untuk tugas umum, sesuai dengan amanat, undang-undang kepolisian, pasal 2, di undang-undang nomor 2, tahun 2002, itu sama. Harkam Tipas, Pelindung Pengayam dan Payan, serta Penanggak Hukum, sama ini, di situ. Oke, jadi berarti, kasus-kasus yang bermunculan sekarang ini, Pak Ugro, tidak terlalu pendapat ya, kalau misalnya itu sebagai, hal yang, seleksi alam? Bukan, ini, ini suatu, suatu kondisi yang, ya, saya melihat unsur, politis sudah mulai masuk, dalam tubuh Polri lah. Oh gitu ya. jabatan yang ngatur, siapa nih? Kalau saya, saya berkata gini, Kapolri itu, seperti zaman waktu saya, masih letnan 2, letnan 1, cukup ditunjuk presiden aja. Oke. Gak usah lewat fit and proper test, anggota komisi 3 DPR, kalau pun diamanemen aja itu. Oke. Jadi, fit and proper mana pernah ada perjalanan, calon Kapolri melalui fit and proper, ditolak DPR gak ada? Jadi hanya, ya duduk sama-sama, nyampaikan program, sematok setuju, tangannya diangkat, kiri kanan gini, ini, calon Kapolri, udah gitu aja selesai. Jadi fit and proper, seperti zaman Pak Anton Sejarwo dulu ya, langsung dipanggil presiden, ya mungkin Pak Arto tinggal bilang, Mas Anton jadi Kapolri ya, gitu aja. Pak Sanusi juga sama, Kang Sanusi, karena orang Sunda jadi Kapolri, yaudah gitu aja. Jadi kalau menurut Pak Uguro, kalau kita ingin memperbaiki nih, institusi kepolisian, kan kalau memperbaikinya ini harus dari hulu, sampai hidup. Ini dimulai dari mana dulu nih? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Kalemdik harus punya peran sentral di sini, untuk merubah ini. Jadi, katakan, pendidikan pertama harus mulai suatu seleksi. Pendidikan pengembangan selanjutnya, tidak perlu seleksi. Pinterkan seluruh anggota poli, dimanapun berada, dengan sistem pendidikan jarak jauh. Jarak jauh ya? Itu sudah efektif, efisien. Sehingga, saya pernah ketemu polisi di Seram. Saya tanya, Anda pangkat Brigadir Kepala, tapi kenapa belum sekolah-sekolah? Siapa? Kami, tidak sanggup untuk sekolah ke Sukabumi. Karena kami harus menyiapkan, dua dapur, satu di Seram sini, satu di Sukabumi, untuk kepentingan pendidikan. Dia nggak aja duit. Sehingga menurut saya, pendidikan polisi pengembangan, setelah pendidikan pertama, itu cukup jarak jauh. Dilaksanakan. Kalau dia poresnya di Papua, di ujung, laksanakan dipores. Tapi dia melalui program jarak jauh. Jadi dia tidak perlu memikirkan dua dapur ya? Nggak perlu cukup pendidikan di situ. Pendidikan perwira, nggak usah lama-lama. Dua bulan, tiga bulan cukup lah. Nggak usah lama-lama. Tapi apakah memang di tubuh kepolisian, kalau misalnya, seseorang anggota poli, ingin melanjutkan pendidikan yang berkarir gitu ya, itu harus melalui jaringan. Misalnya gini, kalau dia nggak punya koneksi, kemungkinan besar dia nggak bisa lulus ke pendidikan-pendidikan selanjutnya. Atau apa yang terjadi di situ, Pak Guru? Ya, selama ini harus pakai pengawasan yang ketat lah. Jadi, pada saat dulu pendidikan di akpol, biasanya kan ada panitia pusat. Nah, panitia pusat itu harus melihat betul. Jadi, jangan sampai hanya terima laporan, kemudian tanda tangan. Cek langsung. Jadi, makanya saya lebih suka mendekatan, kalau pendidikan pertama, oke, melalui seleksi yang ketat. Pendidikan lanjutan semua dari, kan polisnya ada SES PIMA, SES PIMEN, SES PIMTI, ada PT IKA, ada pendidikan-pendidikan kejuruan lainnya. Itu cukup jarak jauh saja. Jadi, tidak ada keluar biaya spesial pun untuk anggota di situ. Menghindari yang tadi itu ya? Iya, jadi nanti yang dosen-dosen instruktur dari pusat itu bisa kunjungan ke seluruh SPN di Indonesia. Mereka yang instruktur, yang dosen, yang guru ini senang bisa perjalanan keliling Indonesia, kan? Pasti kan ada biaya perjalanan, dia bisa melihat Indonesia secara otot. Sehingga, semua anggota polisi suatu saat pengen diras di lembaga pendidikan. Karena dia bisa keliling Indonesia, dia bisa survei hasil didiknya bagaimana, kan? Ini harus dirupa. Iya, karena kan ada kesan juga di masyarakat dulu ya, Pak Ogro. Katanya kalau polisi-polisi yang baik itu, rata-rata diparkir di bagian pendidikan, itu kan ada kesan begitu dulu. Iya, jadi memang polisi yang niatnya untuk menjadi guru, kan sekarang juga banyak orang yang ingin jadi guru ya. Tapi kalau ada anggota polisi ingin menjadi guru di pendidikan pol, lebih bagus. Karena suatu saat itu dipangkat dan kesejahteraan terjamin. Jadi misalnya gini, kepala SPN itu harusnya dijabat oleh seorang parti Brigjen. Kenapa? Karena kepala SPN ini bisa koordinasi dengan wakabolda. Wakabolda kan Brigjen ini. Kalau yang selama ini dijabat oleh kombes? Kombes, jadi jauh. Kemudian tenaga-tenaga instruktur semua di SPN, ini bisa mencapai pangkat kombes di bawah Brigjen. Jadi nggak usah pindah-pindah kemana, dia pangkat di sini kombes. Tapi kalau misalnya dia pengen tugas ke APOL, ya nggak ada masalah. Jadi guru juga kan, ilmunya ditingkatkan, misalnya dia pendidikan sudah S3, bisa ngajar di STIK P3. Kalau dia sebagai seorang dosen atau guru besar, dia nggak usah jabatan karya di polisi yang biasa, yang operasional. Di pendidikan bisa sampai bintang 2. Jadi bintang 2 di polisi itu adalah juga diberikan kepada jabatan fungsional di pendidikan. Sehingga mereka dapat penghargaan kan di situ. Saya mulai ibda tugas di pendidikan, bisa pensiun sampai bintang 2 di lembaga pendidikan. Kalau yang selama ini terjadi nggak begitu Pak? Susah pangkatnya. Ini yang mereka cari, Pak saya keluar dulu Pak nanti baru masuk lagi. Karena kalau nggak keluar nggak bisa dapat bintang. Nggak bisa naik pangkat lagi. Nyari bintangnya apa lagi. Tapi kan sekarang berhamburan bintang nih Pak Ubro. Ya justru saya kalau bintang berhamburan di luar kan, kalau bintang di langit berhamburan boleh. Kalau bintang di polisi harusnya di dalam piramida kepangkatan kita sudah ada di situ. Iya karena kalau kita lihat sekarang kan bintang 3 itu luar biasa ya. Jadi bintang 3 terlalu banyak menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan nanti ini bisa dikembalikan pada marwahnya. Piramida kepangkatan Polri tadi ya cukup di dalam tubuh Polri aja. Apa masih berlaku di kepolisian itu punishment? Perupam itu harusnya diberikan peran yang cukup tegas ya. Jadi gini. Saya kasus obstruction of justice ini. Ini contoh saja lah studi kasus. Saya pribadi tidak sependapat kalau polisi yang tidak melakukan tidak pidana kemudian dia hanya mendatangi TKP tempat kejadian sekarang dikenakan pasal pidana KUHP pasal 233. Kalau polisi menangani TKP kemudian dia secara sengaja atau tidak sengaja melakukan semacam kesalahan cukup ditangani dengan kode etik. Jadi nggak perlu dipidanakan. Tapi kalau siapapun melakukan tidak pidana kemudian merusak TKP tempat kejadian itu kena pasal pokoknya dulu baru diuntukkan dengan pasal 233. Ini kalau polisi yang melanggaran TKP yang seharusnya pelanggaran kode etik dikenakan KUHP di mana-mana di seluruh dunia tidak ada pelanggaran etika dilarikan ke KUHP. Ini yang menurut saya harus diperbaiki sehingga rewet dan punishment tadi akan bermain di kode etik. Sebagai contoh kasus korupsi yang besar. Kalau propam ini kuat dengan paminalnya yang lebih kuat dia melihat itu ada potensi korupsi di situ. Di jabatan itu. Selidiki, tarik, eh, sidangan kode etik. Anda kalau tidak ditegakkan nanti akan melakukan tindakan yang berkaitan pidana korupsi misalnya dan itu merusak citra Polri. Jadi lebih baik ke dalam dia ditegakkan dulu. Daripada dibiarkan nanti jadi kasus pidana di luar nah ini yang bagi saya kasihan Polri kalau ke depan dibawa kasus dugaan yang propamnya tidak kuat akhirnya mereka muncul keluar menjadi pidana korupsi dan lain-lain akhirnya malah merusak citra polisi di situ. Jadi menurut Pak Ugroi apa yang sedang terjadi di kepolisian sekarang ini bukanlah perang bintang ya tapi lebih ke peristiwa apa kira-kira sebenarnya? Ya kalau perang bintang biasanya saya artikan gini perang bintang itu biasanya antara kelompok bintang yang punya visi-visi misalnya dalam kaitan suksesi Kapolri lah. Ini nggak ada suksesi nih? Nggak ada ini, nggak ada suksesi ini suksesi sendiri-sendiri dalam hal mungkin ya mohon maaf lah mungkin dalam rangka yang berkaitan dengan kehidupan di dunia saja biasa. Jadi perang yang ada ini perang antara polisi yang tidak baik atau bad cop sama good cop. Good cop-nya masih lebih banyak di republik ini. Jadi ini perang antara polisi baik dan polisi yang tidak baik. Oke, jadi bukan perang bintang ya? Kalau polisi tidak baik itu tidak cocok disebut bintang. Jadi Pak Ugro nggak setuju ya? Saya 100% nggak setuju karena perang bintang itu pasti perang antara bintang yang baik dalam mencapai sesuatu yang lebih baik. Ini perang bintang. Ini yang terjadi adalah perang antara polisi baik dan polisi tidak baik. Dan menurut Pak Ugro sebenarnya polisi baik itu lebih banyak lebih banyak ketimbang dari polisi yang tidak baik. Cuman mungkin karena polisi yang baik ini cenderung berdiam diri sehingga kelihatannya yang muncul yang nggak baik. Kalau polisi yang baik misalnya polisi yang gendong nenek-nenek di gunung merapi gitu kan mungkin nggak masuk. Nggak dipublikasi oleh media. Nggak dipublikasi, nggak. Ini kan menarik Pak Ugro. Kok di setiap peristiwa-peristiwa dulu kan kita KPK itu kita masuk ke dalam sektor sumber daya alam ya Pak Ugro. Saya ingat betul Pak Ugro masih bersama-sama kita tuh. Pada saat itu Pak Ugro jadi wakap polisi yang turut mendorong ya mendukung KPK untuk menyelamatkan sumber daya alam ya. Sehingga kita keliling melakukan pembinaan tata kelola. Tapi ini kan menarik Pak. Setiap ada peristiwa katakala permasalahan di sumber daya alam kita kita sebut aja misalnya pertambangan Minerba. Itu selalu punya cerita-cerita tersendiri. Cerita-cerita tersendiri itu seperti apa yang diungkapkan seperti Ismail Bolong. Itu kenapa sampai terjadi hal begitu Pak? Apakah orang yang menginformasikan ini misalnya seperti Ismail Bolong ini mengada-ada, membesar-besarkan atau memang faktanya juga ada seperti yang begitu? Ya kalau saya orang propam dulu ya 2008-2009 saya di propam. Langkah propam itu bukan lagi langkah polisi yang mencari-cari kesalahan. Pasti ada isu yang terjadi di masyarakat. Jadi saya foton dulu Pak Ogro. Jadi propam itu tidak boleh memposisikan diri mencari-cari kesalahan polisi. Itu dulu ya. Tapi dia dalam hal ini adalah penegakan hukum semata. Jadi fungsi paminal. Fungsi paminal dulu kan pamsan di bawah intel. Itu kan mata dan telinga pimpinan. Jadi sebelum ini meledak dia sudah turun ke lapangan. Langkah propam ini pasti langkah yang didukung dengan administrasi untuk pelaksanaan tugas. Nah dia pasti gunakan pendekatan dengan direkam kemudian dengan berita acara pemeriksaan itu dilakukan. Makanya kasus yang terjadi ini pasti ada dokumennya. Tidak ada yang ribut-ribut gitu aja. Nah masalah tambang ini sekarang kan menarik. Di mana-mana di Indonesia ini ada tambang. Seguruh Indonesia. Saya dulu di Sulomsi Tenggara tahun 9-2000 itu tidak ada tambang. Pak Ugroh kan pernah jadi Kapolda ya di Sulawesi Tengah. Di Kapolda-Sulawesi Tengah juga tidak ada tambang. Waktu Pak Ugroh jadi Kapolda itu belum ada ya? Belum ada. Tapi sekarang di Sulawesi Tengah dengan ada tambang sebetulnya kasus yang kaitan dengan Ismail Bolong ini masih ada yang lebih besar lagi. Jadi sekarang modusnya itu aparat mendegak hukum ya saya katakan aparat mendegak hukum di provinsi itu kan ada ada Polda dan Kajati. Kajati ya kan. Ini semua permainan mafia-mafia tambang yang menggerakkan aparat mendegak hukum di provinsi untuk mengkriminalisasi kemudian nanti mengkooptasi tambang tersebut nah ke depan jadi apa-apa di sini. Nah ini permainan seperti ini yang saya kan mantan penjidik di polisi Kasat Serse Jakarta Pusat pernah saya kalau penyuapan itu orang harus lapor polisi yang mau disuap ini jadi pada saat penyuapan tadi langsung ada transaksi uang berbidah disitulah alat buktinya sama dengan pemerasan disitu tapi ini enggak dari daftar agar yang dibuat arisan nah sekarang jadikan tersangkat dan ditahan juga. Jadi berarti mafia-mafia tambang ini kebanyakan berasal dari orang yang di luar perusahaan tambang yang sudah clean and clear ya mereka yang bermain disitu menggunakan aparat jadi kalau perusahaan-perusahaan yang clean and clear sebenarnya enggak ada masalah. Enggak ada masalah jadi para trader ini trader yang mafia mafia trader atau trader jadi mafia disitu menguasai aparat penegak uang setempat kemudian ini diproses dan suatu saat kalau itu sudah bisa dikuasai tinggal jualan paper lagi lah eh siapa yang mau ngerisain tambang tambang udah jalan nih sekarang ya diberhentikan gitu aja dan itu hampir terjadi semua daerah ya Pak Umrah kelihatannya seperti itu sehingga modusnya mirip-mirip ya ya mirip karena sekarang kan banyak dengan aturan yang baru tambang yang iupnya sudah mati dihidupkan dengan legal opinion dari pihak jaksa pengacaran atau JPN nah itu sekarang dilaporkan Tempo itu fakta itu bukan-bukan ini bukan tulisan biasa aja jadi itu fakta ya jadi kira-kira kalau menurut Pak Ugro perlu nggak ya dilibatkan semua instansi-instansi terkait katakanlah kepolisian kejaksaan TNI untuk duduk bersama untuk menyatukan persepsi nih tentang bagaimana kita menyelamatkan sumber daya elam kita utamanya memperbaiki tata kelola pertambangan minerba karena kan kalau nggak duduk satu meja nih bisa yang terjadi seperti tadi Pak Ugro bilang ada kriminalisasi mungkin Pak Menkopo Lugam di sini yang masih bisa berperan membentuk Satgas Anti Mafia Tambang itu melebatkan di situ kan beliau kan punya enam deputi nih mungkin salah satu deputi tiga atau deputi enam di situ bisa membuat mengepalai Satgas tadi itu melebatkan unsur dari kepolisian dari kejaksaan dari minerba ya kan mungkin dari dari kumham itu kan masalah kaitan dengan izin perizinan kemudian dari Kemendagri karena ada berkaitan dengan PTSP kemudian dari PKPM jadi semap dibicarakan di Satgas apa langkahnya jadi berarti setiap ada permainan mafia pertambangan itu selalu melibatkan aparat penegak hukum bahwa itu kepolisian kejaksaan dan yang lain-lain sekarang seperti itu jadi yang bisa melindungi mafia-mafia tambang adalah ya aparat menanggung di wilayah jadi kalau kasus kaitan dengan Ismail Bolong ini menurut saya itu tidak seberapa dibandingkan dengan kasus yang dilakukan di wilayah itu besar sekali jumlahnya ya Pak lebih besar karena biasanya kan mereka memposisikan daerah itu kan jauh dari jangkauan pusat oke ini menarik Pak Ugro ya tadi kan Pak Ugro bilang kalau kita ingin memperbaiki institusi kepolisian harus dari hulu hingga hilir dari pendidikan kemudian setelah pendidikan apanya lagi yang diperbaiki itu ya proses rotasi-mutasi promosi dan lain-lain sebagainya ya itu saya katakan antara pembinaan pendidikan dan pembinaan karya berbeda jadi kalau ada yang mungkin melakukan pelanggaran kaitan etika profesi atau disiplin ya tetap diproses jadi jangan sampai sistem yang dibangun ya sistem misalnya gini sistem personal personal administration jadi mungkin kalau mutasi sudah tidak perlu lihat orang lagi kalau sistem itu jalan jadi kalau mau mutasi yang jalan sehingga orang itu percaya di internalnya sendiri percaya bahwa nasib saya juga akan ditentukan oleh sistem yang ada di polisi jadi bukan karena pendekatan like and dislike itu kan mengurangi pekerjaan rapat-rapat Dewan Kebijakan Kepangkatan atau jabatan yang selalu dilaksanakan seminggu sekali jadi kalau misalnya gini Kapolda misalnya sudah satu tahun ini sudah ada notifikasi ini ini harus diganti siapa nih carikan pengantinya sistem jadi gak usah lagi wah ini yang deket siapa si A ini masuk si Jangan nah disitu trust di dalam harus dibangun bahwa yakin kamu gak usah kemana-mana kamu ada saatnya pasti akan jadi Kapolsek jadi Kapolres jadi Kapolda dan sebagainya jadi promosi itu harus ditentukan oleh prestasi ya bukan oleh kedekatan yang selama ini terjadi kalau selama ini terjadi kedekatan ya saya masih ngalami seperti itu masih ada nanti ditanya ini fotonya mana nih coba lihat nih masa mau nantukan jabatan harus lihat fotonya dulu harus kenal orangnya gitu ya harus kenal orangnya oh iya ini saya pernah sama-sama ya gak usah sistem aja sistem ya artinya kalau prestasinya baik walaupun orang ini tidak pernah berinteraksi sama kita dia harus dipromosikan iya seharusnya seperti itu jadi saya pernah dijadikan Wakapori mungkin Pak S.B gak tau nih Ugroseno siapa gitu mungkin hanya baca-baca aja disitu aja harusnya begitu Pak ya mulai dari tingkat Kapolsek begitu ya sampai di atas ya jadi gak usah milih-milih jadi begitu ya mungkin ada eh tolong titip nih ada ada ponakan atau mantu mau jadi Kapolsek di Jakarta udah bisa belum oh gak bisa Pak karena beliau belum pendidikan ini belum ini dan sebagainya gak bisa udah oke dibaksakan bisa gak gak bisa makanya sistem Pak udah gitu aja harus merubah sistem kan wah butuh waktu gitu aja kira-kira apa problem yang mendasar sehingga itu tidak bisa berjalan Pak Ubras selama ini ya saya harapkan kepemimpinan Pak Listio Sigit sekarang ini ada kemauan untuk merubah itu sehingga pekerjaan-pekerjaan yang selama ini yang membutuhkan membuang energi cukup banyak udah diganti dengan sistem gitu aja dibangun infrastruktur kamera di titik-titik mana yang bisa di ya kan misalnya tanda larangan parkir pasang kamera juga disitu jadi kalau dia nanti melanggar disitu udah tangkep sama dengan kita kalau masuk mal di luar negeri atau di Indonesia lah kalau misalnya ada kamera orang gak berani berbuat kejahatan ya kamera itulah jadikan fungsi kepanjangan tangan propam tadi disitu oke atau penenggan hukum ya kira-kira gitu jadi memang kalau kita ingin fungsikan yang tadi Pak Ugroh katakan bahwa ada proses mutasi promosi yang berjalan sebagaimana mestinya itu berarti kita letakkan pada sistem ya sistem yang sudah dibangun sudah diuji dan sebagainya jadi ya harus ada kemampuan ke situ terakhir saya waktu saya contohin aja waktu saya kepala lembaga pendidikan saya coba gini Akpol itu sekarang sudah sarjana terapan D4 Akpol ini kemana setelah lulus nanti gitu loh jadi saya bilang Akpol begitu lulus masuk ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia lembaga pendidikan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disitu Akpol bisa melakukan pendidikan dimana dia berada di perguruan tinggi yang ada di wilayah tempat ya kalau Akpol mungkin hanya ngambil S1 lagi di tempat dimana dia bertugas untuk fakultas ekonomi sosial budaya dan hukum misalnya gitu sehingga ke depan nanti ya kan untuk sarjana-sarjana yang sekarang ada namanya apa ya SIPSS ya sarjana perwira polisi yang bersumber dari sarjana itu hanya diambil dari kedokteran atau dari insinyur atau mungkin dari akuntansi bidang keuangan seperti itu tapi kalau Akpol bisa kuliah di mana dia bertugas sudah ngambil fakultas sosial politik ekonomi dan hukum serasa lulusan Akpol nanti akan lebih bagus daripada lulusan Akpol sebelumnya sehingga mereka akan punya mitra dengan ya rekankan dari pihak penasihat hukum atau pengacara dengan jaksa atau bidang-bidang lainnya gitu jadi mengintegrasikan aparat keputusan yang lulusan Akpol ini dengan mitranya nanti di tempat tugas nanti kan pasti ketemu lagi mereka pernah kuliah di misalnya kuliah di UNHAS pernah di UI pernah di mana misalnya di Surabaya di UNER dan sebagainya Pak Grok ini kan seolah-olah yang ditangkap oleh masyarakat bahwa dengan adanya kasus Sambo kasus Teddy Minahasa dan kasus Smerbolong ini kan bisa merusak citra kepolisian itu yang tergambar di tengah-tengah masyarakat oleh karena itu apa sih seharusnya dilakukan kepolisian agar supaya kasus-kasus ini tidak akan mencederai citra polisi seharusnya bagaimana ini penanganannya ya kalau kita mau kasus yang sudah terbuka ke publik ini atau tidak terbuka kita berani gak seperti di beberapa negara di luar ya saya pernah studi ke Arizona di Amerika ya di proses propam di proses propam sampai tuntas kemudian sidangkan kalau ditemukan indikasi pelanggaran etika profesi atau pelanggaran pidana ya sidang kode etik dulu sidang kode etik buktikan sampaikan kepada publik gak usah takut di Arizona itu kalau ada sidang masalah kaitan kode etik itu diumumkan kepada publik melalui media selama ini sidang kode etiknya tertutup ya ya tertutup biasanya kalau sudah diketahui publik oke lah tahap awal sekarang kalau sudah diketahui publik ya buka kepada publik ini sudah dilaksanakan kalau misalnya sejak dari awal sidang kode etiknya dibuka dan masyarakat bisa melihat secara langsung apakah itu salah satu solusi saya rasa itu salah satu solusi untuk menciptakan trust kepercayaan publik terhadap institusi polri oke jadi harus dibuka untuk umum ya iya dibuka untuk umum gak ada masalah apakah memungkinkan di dalam aturan kepolisian secara internal bahwa sidang kode etik bagi anggota polri itu dibuka untuk umum kan begini Pak Ubro saya ingin kasih contoh sedikit ya dulu waktu saya di KPK saya kan pernah disidang secara kode etik pada saat itu bagian pengawasan internal datang ke saya dia bilang begini Pak Bram ini sidang kode etik kalau melibatkan pimpinan di KPK dulu itu selalu sidangnya di internal maksudnya tidak dibuka untuk umum nanti ketika sudah ada putusan dibacakan prosesnya apa yang terjadi apa kesalahan dan lain sebagainya tapi pada saat itu saya minta Pak Ubro pada saat itu kepada Direkturat Pengawasan Internal dan Dewan Etik saya minta sidang etik buat saya padahal sebenarnya yang melanggar itu adalah sekretaris saya pada saat itu tapi saya harus bertanggung jawab saya minta pada saat itu kebetulan yang di sidang etik pimpinan pada saat itu saya dengan Pak Adnan Pandu jadi saya dan Pak Pandu minta kepada Direkturat Pengawasan Internal mungkin ini kayak propamnya ya kalau di kepolisian saya minta sama Dewan Etik pada saat itu bahwa tolong sidang kode etik buat saya dan Pak Pandu ini dibuka sejak dari awal dibuka untuk umum dan disiarkan secara luas oleh televisi-televisi yang ada karena kenapa saya ingin memberi pesan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi satu kemudian yang kedua kita ingin memberi pesan juga kepada masyarakat bahwa tidak satu orang pun di dunia ini yang kebal oleh hukum oleh karena itu kita minta dibuka secara umum dan itu terjadi Pak Uggro pada saat itu saya didudukan di kursi pesakitan itu sebagai orang yang diperiksa melanggar kode etik dan itu terlaksana dan itu disiarkan luas oleh media masa apakah kebijakan-kebijakan itu bisa ditempu oleh Kapolri misalnya selama ini kan aturannya katakanlah bahwa sidang kode etik bagi anggota Polri itu tidak terbuka untuk umum tapi untuk memberikan kepercayaan seperti tadi yang Pak Uggro katakan agar supaya masyarakat bisa teras bisa percaya dan mencintai kembali kepolisian bisa enggak seorang Kapolri meminta bahwa tolong sidang etik terhadap yang bersangkutan kasus ini dibuka untuk umum ya kasus yang terjadi sekarang sidang kode etik tidak dibuka tapi begitu diajukan ke pengadilan di pidana dibuka apa bedanya dibuka di awal dengan dibuka di akhir sama aja yang kedua sidang yang hanya dilaksanakan tertutup itu berkaitan dengan susila karena itu berkaitan dengan ada aib dan sebagainya keluarganya itu ditutup silahkan misalnya banyak laporan laporan seperti itulah tapi kalau sidang misalnya pelanggaran dengan etika profesi pelanggaran kode etik buka aja lebih bagus karena yang tujuan sidang kode etik ini kan untuk perbaikan ke depan jangan sampai terjadi oh ini terjadi seperti ini pelanggaran ini ini jangan sampai terjadi kalau harus ditutup kan untuk keperluan apa sidang kode etik ini kan untuk keperluan institusi untuk keperluan masyarakat untuk keperluan nanti perbaikan apa peraturan-peraturan ke dalam nanti yang harus lebih bagus kan gitu kalau saya cenderung ya buka aja gak ada masalah kapolnya harus mau disini mau sidang propam terbuka aja udah jadi ke depan nanti anggota yang mau melakukan pelanggaran wah jangan ya kalau saya sidang terbuka saya nanti ketahuan kejelekan saya misalnya yaudah ini kan bagus apa menimbulan lettering efek ya iya lettering efek ini bagus harusnya dibuka untuk umum ya Pak saya cenderung ke depan dengan peristiwa yang terjadi seperti sekarang ya dibuka saja karena kalau menurut Pak Ugro kalau misalnya sidang kode etik itu tetap berlangsung seperti sekarang ditutup mungkin tidak ada deteren efek ya ya banyak yang terjadi ditutupi ya perjumat juga ini timbul kecemburan oh itu yang proses ya ke dalam aja lah paling gitu-gitu aja ya gak usah jadi yang polisi yang baik tetap juga akan melaksan tugasnya sampai selesai dengan baik polisi yang jelek kalau bisa diperbaiki masuk bengkel dulu kalau enggak ya yaudah mungkin yang terjelek dianggap tidak layak PT DH gitu aja masyarakat kan puas di situ oke jadi arusnya dibuka oleh dibuka untuk umum itu untuk memperbaiki institusi kepolisian itu sendiri memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi polisi juga apakah menurut Pak Ugro dengan adanya kasus Sambo Teddy Minahasa dan Ismir Bolong ini cukup merusak atau tanda kutip mempengaruhi citra polisi ya yang jelas polisi yang masih baik-baik juga di lapangan juga jawabnya gimana misalnya ditanya saya misalnya ditanya Pak Ugro ini gimana memperbaiki polisi memperbaiki yang mana kalau polisi kan masih bagus kalau yang baik ya biarin baik aja yang jelek ini mau diperbaiki ya perbaiki gak kalau gak diperbaiki ya PT DH jadi saya jawabnya kalau ditanya saya jawabnya memperbaiki yang mana oke apakah perlu ada ketoladanan juga Pak Ugro misalnya begini kan kalau kita lihat bahwa gaya hidup polisi itu kan berbeda-beda ada yang suka tampil berlebih-lebihan ada yang tampil biasa ada yang tampil sederhana apakah ini tidak ada semacam satu role model yang dicontohkan di institusi kepolisian bahwa saya ingat sekali dulu waktu saya jadi ketua KPK Pak Ugro nih juga memberi ketoladanan ya misalnya kalau kunjungan Kapolri ke Polda-Polda gak usah itu dijemput pakai mobil mewah dulu Pak Ugro bilang gitu sampai Pak Tarman pada saat itu pakai Innova kan kalau gak salah itu kan salah satu contoh yang kuat ya agar supaya polisi itu punya punya apa itu punya punya kepribadian yang kuat ya sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat bahwa harus ada ketoladanan yang diberikan oleh pimpinan itu sendiri saya ingat betul tuh Pak Ugro pada saat itu bahwa sudah lah kalau Kapolri kunjungan ke daerah itu gak usah tuh dipinjamin mobil-mobil mewah yang punya pengusaha itu kan bahaya Pak Ugro misalnya begini nih contoh misalnya kalau di satu daerah di satu provinsi kebetulan di situ tidak ada kan gak mungkin tuh Kapolri punya mobil mewah terus kalau dia mau layani Kapolri ini pakai mobil mewah ujung-ujungnya pinjam mobil mewah di pengusaha kalau pengusahnya pengusaha baik gak ada masalah tapi kalau pengusahnya pengusaha yang nakal Pak Ugro ini kan berbahaya nih itu gimana itu Pak Ugro ya jadi mungkin karena saya kan produk polisi sejak tahun 70-an ya ya satu saya begitu pergantian Kapolri itu yang saya harapkan ada penertiban sirina ya jadi satu contoh ya sirina itu mungkin hanya dipakai untuk pengawalan presiden wakil presiden atau tamu negara asing yang sejajar untuk itu kemudian untuk orang meninggal atau mungkin ambulan orang sakit atau iring-iringan pasukan jadi yang lain gak usah pakai sirina jadi Jakarta ini juga terlalu banyak sirina gitu sehingga dimana-mana kendaraan mewah pun pakai sirina ya kan nah kemudian pengawalan menteri kenapa harus ada menteri dikawal pasang CCTV semua di jalan raya menteri tinggal lapor sama Direktur Pengaman Objek Vital di Polda Pak saya mau lewat yaudah perhatikan perjalanan menteri yang nanti dibebaskan dari lampu merah semua kan berhenti nih gak usah dikawal pakai sirina itu kan bikin macet bikin pengawalan di belakangnya ada pengawalan lagi di zaman dulu tahun 79 gak ada menteri dikawal ya kan kemudian misalnya pejabat-pejabat ya kan saya lihat waktu zaman-zaman dulu gak ada tuh pejabat yang dikawal semua pejabat dikawal ada yang dikawal lalu intas dikawal propus dan sebagainya jadi Indonesia ini mulai ditertibkan sistem pengawalan sistem menggunakan siapa yang berat menggunakan sirina yang kedua ya pula hidup sederhana kalau udah menjadi aparat itu kan di tribratang kalau setelah kulisi ada negara yang utama itu warga negara teladan daripada negara jadi warga teladan yang bagus itu bagaimana ya kita lihat kalau masyarakat di situ tidak ada menggunakan banyak kendaraan mewah ya aparat kepolisian petugas polisi ini jangan pakai kendaraan mewah kan gitu mungkin pola hidup sederhana seperti ini perlu diciptakan kembali sehingga kehidupan anggota Polri nanti dengan masyarakat itu tidak ada tidak ada gapnya di situ jadi sejajar di situ kondisi sosial status sosial di situ jadi menurut Pak Ugro tidak perlu ada privilege ya yang diberikan secara berlebih-lebihan kepada anggota Polri tidak perlu lah seperti saya waktu Kapolda Sumatera Utara dikawal belakang pakai propos saya bilang ngapain dikawal belakang tidak usah lah nanti kalau ancaman kalau polisi takut mati bagaimana masalah angkat polisi itu risikonya tugas ya kalau tidak mati di penjara sudah gitu saja selamat tugas jadi tidak usah takut makanya polisi harus bela diri waktu saya masih kalendrik saya mau ciptakan itu kalau misalnya calon Kapolri itu calon Kapolri kalau misalnya bela dirinya harusnya dan berapa itu tertinggi di bela diri dan berapa dan lima jadi mulai pendidikan pertama itu dari dari Q10 misalnya gitu karate Q10 nanti Q8 terus sehingga kalau menjadi Kapolri itu statusnya harus dan berapa dan lima disitu kan bagus jadi bela diri Polri ini harus di depan lagi jadi tidak perlu bakal senjata disitu oke Sobat Ayes saya masih teringat ya ada inspirasi atau ada contoh yang diberikan oleh Pak Ugro pada saat beliau jadi wakab Polri kebetulan pada saat itu saya masih menjabat sebagai ketua KPK Pak Ugro ini sering menginstruksikan di jajaran kepolisian agar polisi itu menampilkan kesederhanaan di tengah-tengah masyarakat kita yang sedang susah pada saat itu yang saya paling terkesan Pak Ugro itu mobil pada saat itu Pak Ugro menginstruksikan kebawa sudah lah kalau jemput Kapolri gak usah pinjam-pinjam mobil sehingga pada saat itu Pak Tarwan dijemput Tinova dan saya lihat itu dengan patah kepala saya sendiri karena pada saat Pak Ugro wakab Polri kalau gak salah Pak Sutarmanya jadi Kapolri dan itu terus diikuti oleh tingkat di bawah dan itu menjadi kekuatan tersendiri Pak Ugro bayangkan kalau misalnya polisi menampakkan kemiwaan itu kan tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat kemudian yang kedua juga menurut saya apakah kejadian-kejadian yang menimpa Polri sekarang ini karena ada juga orang mengatakan Pak Ugro ini kalau misalnya Polri di lapangan tiba-tiba bisa disuap polisi yang rendah nih di lalu lintas bisa disuap di pinggir jalan itu karena pendapatan atau gaji mereka yang kecil itu kira-kira bagaimana Pak Ugro setuju gak dengan pandangan seperti itu bahwa itu harus ada peran negara peran pemerintah untuk melihat situasi itu jadi gini sekarang kalau ditanya berapa dibutuhkan polisi se-Indonesia sih ya kan nah ini kan perkembangan sosial perkembangan zaman dan sebagainya sekarang ditanya waktu tahun 92 saja ya kan gaji saya kurang lebih waktu itu hampir berapa 500 ribu polisi Jepang itu sudah 10 juta jadi bedanya berapa tuh jauh sekali Pak Ugro 10 persennya aja 1 juta kita 5 persennya oke saya mau tanya ketika gaji Pak Ugro yang tadi Pak Ugro sampaikan itu mampu gak gaji itu membiayai kehidupan Pak Ugro selama 1 bulan penuh ya jadi gini kita masuk polisi kan pasti tujuannya sama seluruh polisi di Republik sama mengabdi kepada negara dan bangsa jadi gaji pertama 38 ribu gak ada masalah gaji sepeda motor harganya 650 ribu itu kira-kira 5 persen dari motor tapi kita gak ngeluh memang gak pernah gak pernah cukup lah dibilang karena itu sudah pilihan hidup Pak Ugro iya sudah pilihan jadi jangan langsung dilakukan saya harus cari duit sebesar-besar yang gak bisa jadi akhirnya muncul ada uang patroli dan sebagainya disitu sama negara diberikan jadi kita berkaman dengan orang lebih banyak sehingga kalau saya dulu letnan 2 patroli itu mampir misalnya ke mana ke tempat ke warung ke keel tokoban itu ngobrol dapat teh botol dulu ya itu udah senang jadi kalau pas gak ada duit ya kita jalan-jalan di kampung nanti dapat apa ya papaya disitu kita masak seperti itu kita ikut saja jangan kepanjang untuk hidup mewah saat itu jadi membaur dengan masyarakat disitu sekarang kalau ke depan misalnya sekarang apakah mungkin polisi digaji misalnya pangkat paling rendah 20 juta tapi Anda tugasnya harus A, B, C macam-macam pecak tanyakan aja jadi polisi dibatasi masuk polisi jumlahnya polisi misalnya 450 ribu ya nanti setelah pensi baru diganti lagi negara sanggup membiayai mungkin seorang barada ya katakanlah mungkin 25 juta per bulan nanti brigadir misalnya berapa 30 juta barada pertama misalnya katakanlah 40 juta ya kan maman sampai 45 pati 50 juta udah patah sih negara keluarkan biaya dengan catatan kalau ada indikasi korupsi pecat oke jadi berarti negara harus memberikan pendapatan yang lebih manusia tapi pada saat yang bersamaan negara membuat satu aturan yang tegas dan tindakan tegas kalau polisinya masih melanggung pelanggaran tidak ada toleransi lagi langsung pecat tidak ada istilah SP1 SP2 SP3 oh gak ada langsung aja itu karena negara sudah berusaha untuk menciptakan sejateran bagi aparat kepolisian kalau anda gak cocok ya silahkan anda lulus perguruan tinggi langsung daftar komisaris di PLN atau direktur PLN kalau kerja di sana dengan kemampuannya kan boleh nih tapi kalau di polisi gajinya skew jadi ini masalah pilihan hidup Pak Ogro jadi ketika orang memilih pilihan hidup sebagai polisi sebagai polisi maka konsekuensinya dia harus bisa menerima kenyataan bahwa gajinya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ketika dia menjalani profesi lain satu kemudian yang kedua ini juga agak menurut saya agak keliru Pak Ogro ya kalau ada perbaikan pendapatan atau gaji di ASN aparatur sipil negara kepolisian maupun TNI itu kan kebanyakan yang dinaikkan gaji yang ada di level menengah ke atas padahal kan seharusnya yang diperbaiki itu ya dibawa saya tiba-tiba berpikiran begini Pak Ogro kasihan kan itu apa sih pangkat yang terendah yang biasa di jalan itu polisi lalu lintas bayangkan misalnya kalau gajinya yang paling rendah itu kira-kira ada 3 juta Pak Ogro 4 juta polisi yang paling rendah rata-rata terima mungkin sekitar 6 juta lah 6 juta ya kalau dia misalnya punya anak 2 orang semua sekolah tinggal di Jakarta kita coba hitung cukup gak itu 6 juta untuk membiayai gajinya iya jangan kan brigadir saya waktu itu berpangkat kapten saja tahun 86 lulus PT IK begitu mau tidur dari tanah saya nih gaji saya kok gak cukup ya untuk ini nanti gimana masa depan tapi kita gak tau perjalanan hidup kita kan tapi pernah ada perasaan seperti itu jadi menurut saya sekarang jangan kan penghasilan tinggalnya saja dimana mereka kontrak berapa kontrak disitu pasti tidak layak nah saya mungkin punya pemikiran ke depan nanti ada peran dari pemerintah daerah setempat oke lah bagi mungkin kalau brigadir atau tamtama mungkin bayangkara gitu kalau ditentara kan tamtama sediakan perumahan yang layak dulu oke kalau perwira mungkin pemda bisa bantu memberikan apartemen lah kan apartemen kan spacenya tidak melebar tapi ke atas nih oke jadi tinggal di apartemen jadi contoh lah sewanya nanti dibiaya oleh pemerintah daerah atau kalau mau ya dari instansinya berapa sewanya situ oke berarti kalau menurut Pak Ugro tadi kan itu pendidikannya diperbaiki kemesejahteraan kemesejahteraannya sistemnya dan yang ketiga tadi pemerintah bisa mengintervensi memperbaiki gaji atau pendapatan gaji bagi anggota Polri tapi pada saat yang bersamaan membuat aturan yang tegas ketika gajinya sudah besar ada aturan yang tegas saksian tegas bahwa kalau mereka melanggar sekali saja gak perlu tuh ada SP1 SP2 langsung berhentikan agar itu deteran efek kira-kira seperti itu jadi menurut Pak Ugro kejadian Sambo kasus Sambo kasus TD Minahasa kasus Smerbolong ini sebenarnya ini bisa menjadi awal ya bagi kepolisian untuk memperbaiki institusi kepolisian ke dalam artinya apa bahwa banyak hal yang masih perlu diperbaiki kira-kira begitu jadi harus diperbaiki secara tegas dan jelas ya kita kan berangkat dari Reformasi 98-99 ada tapember dulu nomor 6 dan 7 gak salah kemudian peraturan disiplinnya disesuaikan lagi peraturan kebegahan yang disampaikan lagi gitu ya nah ke depan yang saya masih ganjilan itu undang-undang ASN juga mungkin perlu di amandemen sehingga yang masuk ASN ini sebutannya apa saja kan sekarang masih dibisahkan antara antara anggota militer dan anggota kepolisian oke jadi ASN itu merupakan undang-undang ASN menjadi undang-undang tentang aparatur negara dan aparatur pemerintah oke aparatur negara nanti dilihat apa saja aparatur negara misalnya Polri aparatur negara TNI aparatur negara kemudian pihak cukai mungkin juga sama imigrasi sama kemudian kayak badan-badan lain yang kira-kira sebagai aparatur negara BPK juga sama kemudian aparat pemerintah apa? pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak ada lagi dibedakan ada sipil militer ada polisi ini masih diskriminasi ini masih terjadi jadi harapan saya perlu di amandemen undang-undang ASN juga jadi undang-undang ASN nya diperbaiki kemudian yang tadi Pak Ugro katakan bahwa sidang kode etik bagian anggota Polri itu harus dibuka secara umum agar ada transparansi kemudian kasus Sambuk kasus Stediminase dan kasus Smerbolo ini harus dibuka secara transparan dibuka apa yang terjadi sebenarnya apa yang terjadi agar tidak menimbulkan perasangka-perasangka ada apa ya maksudnya tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang orangnya oh kalau ini dilindungi ini enggak jangan apa yang terjadi yaudah untuk bicara masa depan yang ini masih bisa berbagi kalau enggak yaudah di apa namanya ya disposal istilahnya gitu ya kita masih banyak kuris yang baik saya rasa dan tidak perlu ada yang dilindungi kalau menurut Pak Ugro enggak kalau yang enggak baik dilindungi enggak perlu langsung disingkirkan ya masyarakat percaya bahwa oh Kapol ini tegas dan jelas itu aja oke jadi harus dibuka transparan aja ya Pak Ugro jadi itu akan membuat masyarakat bisa percaya kepada institusi kepolisian internasional juga percaya kalau itu dilakukan kalau itu tidak dilakukan itu memperburuk ya ya masih ada akan terjadi suatu saat ya seperti ini lagi ah nanti gampang lah bisa diatur oke jadi artinya kalau kasus Sambo kasus Teddy kasus Smerbola tidak diselesaikan secara transparan maka akan terjadi bisa terjadi lagi kemungkinan nanti pasti terjadi lagi jadi ini harus diselesaikan secara tuntas iyalah kita kalau lihat tahun 70 berapa 76 77 ada korupsi di tubuh Polri waktu itu oleh Deputi atau Pak Sabah dulu itu kita sudah malu 4M wah dikatakan di lembaga pendidikan dikatakan wah polisi ini gini nah sekarang itu tahun 70 sekarang terjadi kasus tahun berapa 2010 kan cukup lama tapi belum ada perbaikan dulu bagaimana kalau polisi ada melanggar lagi terus reward dan punishment bagaimana kalau tidak tegas ya akan terjadi lagi terus jadi intinya reward dan punishment harus jelas ya harus ditegaskan sebelum dia resmi menjadi anggota polisi di pendidikan pertama disebutkan Anda melanggar ini pecat di Amerika gitu polisi yang melanggar melanggar kode etik diberhentikan dan dia tidak akan bisa tugas di pemadam kebakaran gak bisa di bidang jadi satman juga gak bisa kan setelah mati oke kalau disini bisa saja dia habis melanggar dapat promosi kalau dia dekat oh iya kalau masih promosi atau mungkin masih bisa kerja lain di bidang lain ini kan yang pergiatan security atau keamanan like in dislike ya jadi memang pendekatannya harus kepada punishment dan reward reward dan punishment yang tegas dan jelas kalau itu ditetapkan saya pikir nanti yang bisa mendapat promosi itu adalah orang-orang yang berprestasi dan itu sistem loh ya jadi orang tidak melihat si A, si B, si C sistem yang bicara sistem yang bicara agar tidak ada interaksi di situ ya oke ini satu-satunya jalan ya Pak kalau ingin memperbaiki kepolisian menurut saya selama saya 35 tahun 2 bulan di polisi itu harus ditegakkan seperti itu dan kemudian yang terakhir Pak Uro mungkin sebelum kita menutup sesi diskusi ini bahwa kepolisian harus memperlihatkan keinginan yang kuat ya betul yang kuat untuk turut terlibat memerangi mafia tambang dan mafia-mafia lain ya bentuk Satgas yang bisa mengawasi ini jadi membantu Kapolri kan Satgas ini itu tinggal melaporkan sama Kapolri oh di wilayah terjadi seperti ini atau memberitahu Kejaksanagung juga seperti ini atau memberitahu Presiden Pak seperti ini Satgas itu dibawah kementerian saja dibentuk misalnya Satgas mafia tambang begitu maksudnya itu dibawah di bawah Polri atau dibawah dibawah kementerian kalau menurut saya dibawah Menko Polhukam saja sementara kan itu kan bisa mengkomendikasikan seluruh fungsi pemerintah lainnya disitu kalau kita ingin memperbaiki sementara yang bisa disitu gak tahu kalau suatu saat kementerian keamanan dalam negeri mungkin disitu bisa oke terima kasih Pak Ugro apa yang disampaikan ini luar biasa ya baik sahabat AS terima kasih telah mengikuti perbincangan saya dengan Bapak Ugro Seno mantan Wakapolri dari perbincangan tadi saya ternyata masih banyak secerca harapan yang kita bisa harapkan langkah-langkah yang strategis langkah-langkah yang konkret untuk bisa memperbaiki dan memulihkan citra kepolisian Republik Indonesia agar supaya kepolisian Republik Indonesia kita dapat disintai oleh masyarakat kita terima kasih telah mengikuti perbincangan saya nantikan di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati